bismillahirrahmanirrahim selamat siang saudara-saudara sekalian teman-teman Ihwan Awad siang ini saya merview sebuah telaga kecil di sekitar Nagarigaduy kecematan Telanggamang agam pinggir kota bukit tinggi pelaga ini disebut juga dengan pakoan bahasa lokalnya pakoan lurah disini ada dua atau tiga pakoan dulunya di daerah Nagarigaduy ini tapi sekarang tinggal dua yaitu pakoan lurah dan pakoan rangomalaik atau telaga kecil lurah dan telaga kecil rangomalaik nah kali ini saya ini saya bersempatan memvideokan secara singkat pakoan lurah tetap di larigaduy jorong kecilnya yaitu jorong padang-padang orang-orang orang lain tapi ini berbeda-beda dengan luang juga ada dua kejorongan ya untuk di Sumatera Warat ini memang spesial ya jorong itu kalau di daerah lain pulau Jawa namanya dusun atau ya di bawah di bawah desa ya kalau desa itu adalah Nagarig kalau di daerah Sumatera Warat ini ini diistimewakanlah secara istilah ya betulnya di daerah lain mungkin disebut dengan Nagarigaduy ini adalah desa Nah kita nikmati suasana di Nagarigaduy ini sebuah telaga kecil yang terkenal dengan pakoan lurah kalau bahasa diartikan ya bahasa lokal ini pakoan itu apa ya pakoan itu ya kalau pakoan itu bendungan tapi di sini nggak ada bendungan ini adalah genangan air di sebuah cekungan ya setelah berlatus-latus tahun namanya mungkin ribuan yang enggak tahu ya kemudian terjadilah genangan air yang abadi ya enggak kering-kering itu dari sini juga disini diadakan lomba mancing lomba Hai apa namanya memukat apa namanya saya juga enggak tahu istilahnya Hai jangan kalau bahasa lokalnya tangguah tangguah itu bahasa Indonesia juga sehat kurang sedikit kurang ngerti Hai jaringan jaring itu jaringnya itu dipakai tangkai saya enggak juga ngerti bahasa Indonesia ya silahkan menikmati bikin saja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat kurang-keroonan sehat sehat kurang-keroonan sehat kurang-keroonan Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.